Dengan alasan, dengan beragam pertimbangan. Tetapi negara hadir untuk memberikan kepastian boleh atau tidak boleh memberikan izin pernikahan anak tersebut. Nah, ini memberi kepastian. Dan, walaupun nanti akan banyak kasus misalnya, saya pikir Pak Aminuddin sangat menguasai misalnya ada orang tua yang dicatatkan pernikahan ketika mereka sudah sepuluh. Terus, mau saksinya siapa? Saksinya antara dulu. Ini si A. Waktu anda nikah, dia berapa usianya? 7 tahun. Nah, kan gak bisa. Anak 7 tahun menjadikan saksi pernikahan yang terjadi di 3 anak. Anak itu masih menjadi 7 tahun misalnya. Beda dengan percerayaan. Perceraian, anak-anak ini bisa menjadi saksi. Berarti kalau pernikahan, anak tidak bisa menjadi saksi. Nah, banyak. Jadi, di isu ini, saya kira menjadi sangat penting bagi negara untuk hadir memberikan solusi. Hak warga negara yang bisa terabaikan karena sebuah kebijakan. Ini potensi yang besar. Kalau enggak ingin bagi negara untuk keluarga. Tidak bisa semua. Teman-teman bersyukur bisa sekolah sampai di Pasca Sarjana. Jadi, saya harus mengikuti pasca Sarjana. Bukan pasca. Banyak! Masih sedikit. Pasca Sarjana. Saya kira, sementara ini, penitian saya akan menjaga esit ini, tadi pemberantuan dari Invit itu apa? Silahkan apa. Infinity Organisasi Masalah Sibir sudah berkini tahun 1985 dan kerja utama kami membuat advokasi kebijakan melalui bukti. Kalau bahasa apa? Bahasa Inggrisnya Evident Based Policy Advocacy. Jadi kami melakukan advokasi kebijakan berdasarkan bukti. Yang fenomennya adalah ketika Evident mengadvokasi pemerintah Indonesia dan bahwa dunia pada kasus bendungan gedung Ombok. Pembangunan gedung Ombok itu Evident melakukan proses besar dan dikeras kepada...